Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu sampelan-sampelan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagakan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada empat saham pemirsa yang pertama dari pertambangan batu bara ada Adaro direkomendasikan Bay, kemudian disusul dari perbankan BICAP, PBNI juga direkomendasikan Bay, BBYB juga direkomendasikan Bay dan UNTR juga direkomendasikan Bay. Dari pertambangan batu bara, kemudian batu bara dan turunannya ada UNTR, perbankan BICAP, BBNI, kemudian juga BBYB. Sementara support dan resisten untuk masing-masing saham yang direkomendasikan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda ataupun Anda bisa menggunakan kamera gadget Anda untuk mengabadikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagakan esok hari. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aji Dewan Daru Investment Specialist PT. Trimega Sekuritas Indonesia. Pak Aji, kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Aji dua dari pertambangan batu bara dan turunannya. Kita ke Adaro terlebih dahulu, Pak Aji. Pertimbangan untuk merekomendasikan Adaro dengan penguatan 5% di penutupan sesi kedua hari ini. Sebelumnya, Adaro sudah mengalami penguatan yang juga cukup signifikan dengan beberapa aksi korporasi yang dilakukan. Posisinya sudah jenubeli atau masih ada ruang untuk Adaro, Pak Aji? Oke. Kalau memang kita lihat Adaro secara teknikal, pergerakannya itu masih ada di dalam uptrend channel. Dalam artian, potensial upset itu masih bisa terlihat selama masih belum membentuk adanya pola pembalikan arah. Oleh sebab itu, kami masih berani memberikan rekomendasi Adaro selama sentimen-sentimen positif itu masih ada ya. Dan seperti yang kita tahu juga, Adaro saat ini fokus bisnisnya sudah mulai terpecah ya. Tidak hanya berfokus, hanya ke dalam seksi batu bara saja. Namun sekarang sudah mulai merambah ke pembangkit listrik tenaga surya. Lalu juga sekarang mulai membuat smelter atau pabrik apa namanya, pembuatan bauksit menjadi aluminium. Dan seperti yang kita tahu, memang aluminium ini sekarang kita ekspektasikan di tahun depan. Itu dimainnya akan semakin meningkat. Karena memang industrialisasi Indonesia terhadap isi atau elektrik nyekl itu semakin tinggi. Jadi harusnya dimain aluminium akan meningkat. Terlebih lagi kemarin pemerintah Indonesia baru menyatakan juga bahwa sebaiknya para pabrik bauksit itu tidak melakukan ekspor bahan mentahnya. Jadi lebih baik mereka melakukan pengolahan terlebih dahulu menjadi aluminium baru kemudian bisa diekspor ke luar negeri. Seperti itu. Jadi kita melihatnya memang Adaro memiliki banyak sentimen positif tidak hanya dari sisi batu baranya sendiri. Ya, posisi penutupan hari ini Rp2.300 sementara target price Anda tadi ada di Rp2.400an ini. Untuk jangka pendek peluangnya masih terbuka cukup lebar ya Pak? Aka Rp2.400an? Benar, masih ada. Oke. Selain dari Adaro, selanjutnya kita akan coba bahas UNTR Pak. Berasal dari sektor yang sama meskipun dalam posisi turunan. UNTR juga Anda rekomendasikan. Di mana UNTR hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. mengiringi dari penguatan samsam pertambangan batu barah. Rp22.950. Proyeksi ke depannya akan seperti apa Pak Aji untuk UNTR? Sebelumnya juga sempat kalau tidak salah menyentuh ke level Rp26.000an Pak. Ya, oke. Kalau United Tractor sendiri saya melihat dari sisi teknikal itu cukup menarik karena United Tractor ini berpotensi membentuk reversal pattern ya. Dari yang sebelumnya itu mengalami ada di fase penurunan dengan membentuk double bottom yang ada di area terendah di angka 21.2.50 sekarang dia sudah berusaha mulai bergerak naik lagi. Jadi ketika nanti dia itu berhasil menembus angka 23.715 yang merupakan naik lainnya, itu akan berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Terlebih lagi secara fundamental kita melihatnya memang sektor batu barah ini masih sangat menarik ya untuk jangka setidaknya sampai awal 2022 atau bahkan pertengahan 2022 karena memang kita melihat kondisi matur ekonomi global masih kenderung dalam tanda kutip skeptis terhadap adanya energi krisis yang sekarang terjadi. Itu tentunya akan meningkatkan harga batu barah dan tentu saja para pengusaha dari batu barah ini membutuhkan kontraktor batu barah dan dimana salah satunya adalah United Tractor yang memiliki track record yang paling baik dibandingkan dengan kontraktor-kontraktor yang lain begitu. Baik, tergap price di 24.850 penutupan hari ini masih di 22 ribuan artinya range yang akan dikejar oleh WNTR masih cukup lebar ini. Nah selain dari Adaro kemudian WNTR Anda juga rekomendasikan dari perbankan BICAP BBNI supportnya di 6.550 resistennya di 7.225 BBNI untuk di Santa Claus Rally ini terbuka peluang tidak Pak? Mengalami penguatan signifikan dengan 2 hari perdagangan terakhir di 2021. Oke, kalau saya melihat bank BNI ini memang sekarang semenjak adanya pergantian manajemen dengan manajemen yang baru kita melihat itu dari laporan keuangan di bulan ke-10 dan juga bulan ke-11 itu angkanya selalu naik terus nih. Walaupun memang di bulan ke-11 itu sedikit mengalami kontraksi tapi saya sih masih optimis dengan bank BNI ini dengan kinerja portofolio mereka itu harusnya bisa mendapatkan keuntungan yang masih besar. Terutama sekarang ini bank BNI juga sudah mulai ikut andil dalam pengembangan bank digital setelah dia baru mengambil bank kecil, bank mayora untuk dijadikan bank digital mereka. Jadi mungkin potensial absen jangka panjang itu masih ada dan ketika harga sahamnya sekarang itu bisa dikatakan masih ada di area-area support ada kemungkinan itu akan menjadi salah satu opsi bagi para fund manager untuk melakukan window dressing. Pak Aji kebetulan di whatsapp interaktif kami beberapa pertanyaan masuk menanyakan dari perbankan ini. Masih dari perbankan BICAP tapi tidak BNI dalam hal ini. Kita akan coba singgung sebentar. Saya akan coba sapa Bapak Hulman. Ini dari Lombok cukup jauh. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. BBRI saya sudah punya di 4175 ini. Bagaimana prospek kedepannya untuk BBRI? Pak Aji. Bang BRI kalau kita lihat memang sekarang ini secara teknikal. Dia itu ada di area-area support di angka 4070. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi volume penjualannya antara transaksi jual dan beli, itu sudah mulai terbatas. Dalam artian mungkin akan ada ranging yang cukup lama dari BBRI ini sampai akhirnya akan ada pembalikan arah untuk bisa rebound naik lagi. Jadi mungkin kalau misalkan saya boleh kasih rekomendasi mau melakukan aksi average down, lebih baik menunggu sampai ada volume beli yang sudah terlihat cukup tinggi. Karena sekarang ini masih ada potensi di dekat-dekat area support cukup lama. Seperti itu. Baik Pak Hulman, di Lombok ini masih di 4175. Artinya loss-nya masih belum cukup besar ini. Baik, selain dari BBRI, di WhatsApp interaktif kami juga ada beberapa menanyakan BBCA. sudah punya di 7350 dan BBCA juga ditanyakan oleh Clara di Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. BBCA sepertinya tertahan cenderung sideways. Masih bisa naikkan resisten di berapa? 7350 ambil posisi. Tampaknya masing-masing ambil posisi di 7 ribuan ini Pak. 7350 sama dengan Pak Hulman dari Lombok sepertinya. Oke, kalau kita lihat memang secara teknikal Bank BCA itu sudah dari bulan November bahkan dia ada di area sideways. Jika memang sudah ada di area sideways cukup lama dan belum ada perubahan dalam sisi fundamentalnya, kemungkinan akan bergerak cenderung sideways lagi nih. Tapi kalau kita lihat memang untuk jangka panjangnya, fundamentally BBGA itu masih menarik dan merupakan salah satu saham pilihan dari para investor asing. Jadi mungkin kalau misalkan sekarang ada di fase sideways, tidak apa, kita mending wait and see aja dulu dan jangan memaksakan untuk melakukan apa namanya, express lagi, begitu. Baik, jawaban untuk Clara di Jakarta Pak Hulman yang ada di Lombok menanyakan Samsung dari Perbankan BICAP. Terima kasih telah menonton!